Uwacana duit Ganjar Prabowo, Megawati akan putuskan capres, cawapres terbaik. Kita ingin semua bersatu mendukung Prabowo dan Ganjar Pranowo ini bersatu. Jadi tidak ada unsur apapun, tapi ini proses dukungan murni militansi Prabowo dan Ganjar. Untuk beliau bisa bersatu di pemilihan pemilihan 2024 nanti. Ya saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut Pak Prabowo dengan catatan ya Pak Prabowo calon presiden. Saya kira sudah tidak mungkin lah kalau Pak Prabowo calon wakil presiden. Pak Prabowo jauh lebih senior, 15 tahun lebih tua, pengalamannya berbeda kan. Jadi saya kira kalau Pak Ganjar mau ikut, mau diduetkan atau diduokan dengan Pak Prabowo, Ya saya kira kami terbuka, Pak Prabowo terbuka ya. Sebagai calon wakil presiden. Di PDI Perjuangan, sebagai partai pemenang pemilu dengan kepercayaan rakyat dua kali berturut-turut, tentu saja kami akan mengusung calon presiden. Dan inilah sebagai konsumensi dari keputusan Kongres kelima pada tahun 2019 yang lalu. Berarti tawaran dari Pak Hasim di Gerindra ini tawar menarik nggak bagi PDIP? Menarik nggak? Ya penawaran kerjasama itu saja dalam rangka calon presiden berasal dari PDI Perjuangan, sedangkan calon wakil presiden itu dapat berasal sesuai dengan konfigurasi politik yang ada dan kerjasama antar partai politik artinya harus dipakati bersama-sama oleh partai politik yang membangun kerjasama tersebut. Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri akan memutuskan pasangan capres-cawa pres yang terbaik di Pilpres 2024. Megawati telah mendapatkan mandat dari PDIP untuk memutuskan capres dan pasangannya. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto, merespon wacana duet Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto atau sebaliknya di Pilpres 2024. Duet Ganjar Prabowo menguat setelah keduanya menunjukkan kemesraan di acara panen padi raya di Kepumen, Jawa Tengah pada Kamis 9 Maret 2023. Bahkan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadi Kusumo yang membuka peluang menduetkan Prabowo Ganjar di Pilpres. Ya, nanti Ibu Megawati Sukarno Putri yang akan memutuskan pasangan yang terbaik dan sesuai dengan yang menjadi harapan rakyat, kata Hasto saat ditemui di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin 13 Maret 2023. Hasto pun menjelaskan bahwa kewenangan Megawati memutuskan pencapresan sudah berjalan di PDIP selama ini. Hal tersebut bisa dilihat dari pengusungan Jokowi sebagai capres pada Pilpres 2014 dan 2019. Jadi kalau kita lihat secara empiris pada tahun 2014 dan 2019, maka tahapannya Ibu Megawati Sukarno Putri menetapkan calon presiden dari internal PDI. Perjuangan pada saat itu adalah Bapak Jokowi, tandas Hasto. Hasto pun menegaskan bahwa calon presiden atau capres harus berasal dari kader PDI Perjuangan. Namun kata dia, peluang kerjasama dengan Gerindra masih sangat terbuka. Ya, penawaran kerjasama tentu saja dalam rangka calon presiden berasal dari PDI Perjuangan, tegas Hasto. Terima kasih telah menonton!